Intro Kali ini kita akan mengulas jenis-jenis kelapa unggul yang layak untuk kita budidayakan Nah, sahabat-sahabat sekalian jika kita mau melihat video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat link-nya di deskripsi dari video ini Sahabat-sahabat tani sekalian Membudidayakan kelapa sangat menjanjikan ya karena sangat banyak manfaatnya Dari usia muda kita sudah bisa memanfaatkannya menjadi kelapa muda Setelah tua juga banyak manfaat yang bisa kita gunakan dari kelapa ini Kemudian dari lidinya juga bisa kita bergunakan misalnya sebagai sabu dan lain-lain Untuk membudidayakan kelapa juga tidak terlampau sulit Sahabat-sahabat sekalian Proses pengurusan juga tidak butuh tenaga ekstra ya Kita cukup merawatnya dengan baik Maka tentu pertumbuhannya akan lebih cepat lagi Bahkan banyak masyarakat yang hanya ditanam saja Lalu perawatannya tidak maksimal Tetap juga kelapa ini dapat tumbuh dengan baik Nah sahabat-sahabat sekalian Pohon kelapa ini banyak ditanam masyarakat Di pekarangannya Bisa di depan rumah Di belakang rumah Bahkan di samping rumah Namun alangkah baiknya Jika kita mau menanam kelapa Kita juga tahu Jenis-jenis kelapa unggul yang layak untuk kita budidayakan Nah yang pertama Sahabat-sahabat sekalian adalah Kelapa genja entok Nah Bahasa Indonesianya ini Berarti kelapa yang cepat berbuah Kelapa ini Tergolong berbatang pendek Yaitu sekitar 3-4 meter Batang sangat koko Berbuah sekitar 4-5 tahun Ukuran kelapa Tergolong besar Sahabat-sahabat sekalian Dan berdaging tebal Air kelapa Sangat bermanfaat Buat kesehatan Karena banyak sekali Mampaat Dari air kelapanya Buat kesehatan Dan tergolong Mudah untuk kita budidayakan Sahabat-sahabat sekalian Kedua Kelapa bandan wangi Nah kelapa bandan wangi ini Sesuai namanya Kelapa ini beraroma wangi Kelapa ini lebih pendek Dari kelapa Genja entok Tadi Yaitu hanya sekitar 2 meter saja Berbuah Ketika berumur 2 tahun Sahabat-sahabat sekalian Dalam Satu kelapa Bisa mencapai 330 ml Bisa ditanam di daerah berpasir Dan tanah gembur Kemudian yang ketiga Ada kelapa ulung Nah kelapa ulung ini Warnanya Merah Keungu-unguan Jika kita kupas Dan harganya bisa mencapai Rp25.000 Per putir Namun perlu perawatan intensif Sahabat-sahabat sekalian Sebab kelapa ulung ini Mudah terserang Air kelapa Agak sedikit pahit Namun kandungan nutrisinya Jauh lebih baik Dari kelapa yang lain Banyak digunakan Sebagai obat jadinya Sahabat-sahabat sekalian Yang keempat Kelapa hijau Nah Kelapa hijau ini Banyak digemari Orang lain Karena mampaknya Buat kesehatan Yang sangat Berlipat ganda Baik sebagai Kelapa muda Maupun Dibiarkan sampai tua Nah Kelapa hijau ini Sahabat-sahabat sekalian Tidak jauh juga Dengan kelapa jenis Yang kita utarakan tadi Dia juga tergolong Cepat berbuah Tetapi sedikit Agak lebih kecil Buahnya ya Kemudian Yang kelima Kelapa kavior Nah Kelapa kavior ini Sangat bermanfaat Buat kesehatan Akan dapat menambah Stamina Daging kelapa Sangat lumak Sehingga banyak Digunakan sebagai Bahan makanan es Sahabat-sahabat sekalian Buah kelapa Sangat mahal Bisa mencapai 4-5 kali lipat Dari harga Kelapa biasa Rasa buah Sangat enak Sahabat-sahabat sekalian Yang ke enam Kelapa gading Atau kelapa kuning Nah kelapa gading Banyak kita jumpai Di area persawahan Atau kolam Di pedesaan Tergolong praktis Dalam penanamannya Sahabat-sahabat sekalian Mempunyai warna butir Kuning keorangian Cepat berbuah Mirip kelapa pandan wangi Bisa berbuah Di umur 3 tahun Sahabat-sahabat sekalian Yang ketujuh Kelapa merah Atau Kelapa merah Ulung Maksudnya Nah kelapa ini Memiliki butir yang Sangat besar Dan mundar Nah hampir seluruh Semua Kasiat dari butir Kelapa yang kita Kuraikan Tadi di atas Ada Pada Kelapa Ulung ini Sehingga Kelapa ini Acapkali sering Digunakan Para Ibu-ibu hamil Untuk menjadi Suplai tenaga buah Yang alami Selain airnya Yang segar Ternyata juga Dapat menjadi Penawar racun Sahabat-sahabat Sekalian Terima kasih